bolasport.com, sejauh ini sudah ada satu negara yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sedangkan Timnas Indonesia menentukan nasibnya saat menghadapi Vietnam pada tanggal 19 Januari 2023. Sebagai informasi, dua tim dengan peringkat teratas masing-masing grup berhak lolos ke 16 besar. Kemudian, empat negara yang menempati peringkat ketiga terbaik juga mendapatkan kesempatan serupa. Sejauh ini, negara yang sudah mengamankan tiket 16 besar adalah Qatar. Tim yang sekaligus berstatus sebagai tuan rumah itu mengunci posisi 16 besar usai meraih dua kemenangan di grup A. Qatar mampu menumbangkan Lebanon pada laga pertama dengan skor 3-0. Pada laga kedua, Qatar sukses mengalahkan Tajikistan dengan skor 1-0. Qatar kini bertengger di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin. Posisi kedua grup A dihuni oleh China dengan raihan 2 poin. Sehingga posisi Qatar tak akan berubah apapun hasil yang diperoleh pada laga match day ketiga. Lebih lanjut, Piala Asia 2023 hari ini, tanggal 18 Januari 2024 akan menyajikan dua laga match day kedua grup B. Dua pertandingan tersebut mempertemukan Surya VS Australia dan India VS Uzbekistan. Australia bisa menyusul Qatar melaju ke-16 besar bila mampu mengalahkan Surya. Sementara itu, timnas Indonesia akan menentukan nasibnya besok, tanggal 19 Januari 2024. Nantinya skuad Garuda harus menghadapi Vietnam. Kedua tim wajib meraih kemenangan bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat terbawah grup D tanpa memiliki poin. Sedangkan Vietnam yang juga belum memiliki poin berada tepat di atas timnas Indonesia. Bila gagal mengalahkan Vietnam, posisi timnas Indonesia bakal sangat sulit. Pasalnya, tim asuhan Sinta Eeyong masih harus menghadapi Jepang pada laga terakhirnya di babak grup. Dual antara timnas Indonesia VS Jepang dijadwalkan terlaksana pada tanggal 24 Januari mendatang. Terima kasih. Terima kasih.